N.S.H.B.A. Season 347, Hantu Long Chen terkejut, Jia Luo, murid Dabrahma, dan murid termuda Dabrahma, apakah dia juga muncul? Bum-bum-bum. Long Chen menatap kekejauhan, dan dalam kekecewaan akan kehampaan, dia melihat Bai Zhantang bertarung sengit dengan pria kurus bermahkota. Yang mengejutkan Long Chen adalah Bai Zhantang tidak menekan kultifasinya saat ini. Dia adalah pembangkit tenaga raja setengah langkah, dan hal yang sama berlaku untuk Jia Luo. Bai Zhantang, kamu bajingan, kamu sudah mengatakan bahwa kamu ingin membalas dendam. Setelah bertahun-tahun, saya masih hidup dengan baik, tetapi bagaimana dengan anak anda yang bodoh? Apakah dia masih hidup? Jia Luo memegang pedang panjang perak, Ying Wang Wanli mencibir saat melawan Bai Zhantang. Ternyata Bai Zhantang dan Jia Luo sudah menyimpan dendam lama. Saat itu, ibu Bai Xiaole terluka oleh pria itu, melukai janinnya, menyebabkan Bai Xiaole menderita kekurangan bawaan. Memikirkan kebencian lama dan baru, Bai Zhantang meraung marah. Enam alam beredar, alam hantu dirasuki, kehidupan abadi, abadi dan abadi. Dengan raungan Bai Zhantang, arus hitam tak berujung beredar di sekelilingnya, dan energi hantu melonjak ke langit. Cahaya berwarna darah di matanya melayang, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang gila. Terburu-buru ke segala arah, jalan surga runtuh. Napas Bai Zhantang berlipat ganda. Long Chen melihat bahwa dalam penglihatan di belakang Bai Zhantang, tentakel yang tak terhitung jumlahnya terbentang ke langit dan bumi. Pada saat itu, Long Chen merasakan nafas yang familiar. Nafas itu, Long Chen merasakannya pada Wu Tian, itu adalah nafas keabadian, tetapi ada perbedaan mendasar antara nafas keduanya. Pada saat itu, Long Chen mengerti bahwa aura abadi di tubuh Wu Tian adalah abadi, sedangkan aura di tubuh Bai Zhantang hanyalah sebuah keadaan dan memiliki batas waktu. Kamu akan mati untukku. Bai Zhantang meraung, pedang lebar di tangannya jatuh, dan setan yang tak terhitung jumlahnya hancur. Bahkan pembangkit tenaga Raja Dunia setengah langkah sama rapuhnya dengan semut di depannya saat ini. Ledakan. Dengan dentuman keras, Bai Zhantang dan Jia Luo menyerang dengan sembrono, riak menyebar, dan langit hancur dan bumi runtuh dalam embusan angin. Jia Luo terbang mundur dan mundur selusin langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Dalam hal kekuatan, dia bukan tandingan Bai Zhantang. Off. Tiba-tiba, garpu tulang muncul diam-diam di belakang Bai Zhantang, menembus tubuhnya dengan satu pukulan, dan semua orang berseru. Off. Bai Zhantang bahkan tidak melihat pukulannya, pedang lebar itu menebas ke belakang, dan iblis yang menyerangnya ditebas oleh pedangnya. Jangan serang dia. Saat ini, dia abadi. Tidak ada yang bisa menyebabkan kerusakan besar padanya. Pergi dan hancurkan formasi. Teriak Jia Luo. Sebagai saingan lama, Bai Zhantang mengetahui detail Jia Luo, dan Jia Luo juga paham dengan trik Bai Zhantang. Ledakan. Saat Jia Luo berbicara, Bai Zhantang menebasnya dengan pedang lain. Dengan suara keras, Jia Luo mundur. Off. Saat kerasukan hantumu menghilang, aku akan memenggal kepalamu. Jia Luo terguncang kembali, dengan cibiran di wajahnya, dia tahu bahwa Bai Zhantang tidak terkalahkan saat ini, dan dia akan bersikap keras padanya. Berjuang sama sekali tidak masuk akal. Kamu orang yang hina dan tidak tahu malu, ada cara untuk bertarung denganku dengan cara yang jujur. Bai Zhantang meraung. Tuanku, lebih baik melawan kecerdasan daripada kekuatan. Hanya orang bodoh dan sembrono yang menggunakan kekerasan. Saya menghabiskan begitu banyak upaya untuk menemukan langit, apakah Anda pikir itu hanya untuk mengambil hidup Anda? Kamu terlalu memandang rendah dirimu. Aku di sini untuk menghancurkan cabang ketujuh dan membunuhmu. Jia Luo mencibir. Persetan denganmu. Bai Zhantang meraung dan menyerang Jia Luo dengan panik, tetapi Jia Luo mengelak ke kiri dan ke kanan, alih-alih melawannya dengan sembrono, dia hanya bertarung dengannya secara membabi buta, tujuannya adalah untuk menahan Bai Zhantang dan menunggu kesurupan hantunya menghilang. Pada saat ini, iblis dan iblis yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas menuju Akademi Lingqiao. Meskipun pusat kekuatan kuil perang mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka, Bai Shishi bahkan lebih brilian, mencoba membunuh mereka dengan sekuat tenaga, tetapi ada terlalu banyak musuh, dan itu bergegas dari segala arah dan tidak bisa berhenti sama sekali. Bai Zhantang sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia ingin membunuh Jia Luo dengan cepat dan melindungi Akademi, tetapi Jia Luo terlalu licik untuk bertarung dengannya, dan hanya mengganggunya secara membabi buta. Dia tidak berani melepaskan Jia Luo, maka Jia Luo akan membunuh yang lain. Untuk sesaat, Bai Zhantang berada dalam dilema, meraung dengan marah. Mengaung. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, sesosok besar muncul, dan raksasa setinggi seratus kaki keluar. Qin Feng dan Qiyu, yang bertarung sengit, terkejut dan hampir menganggap Su Zixiong sebagai laki-laki. Su Zixiong memanggil tubuh pertempuran buas, berubah menjadi raksasa, dan menghancurkannya dengan tongkat panjang di tangannya. Setan-setan itu hancur berkeping-keping satu demi satu. Pada saat ini, kekuatan tempur Su Zixiong melampaui Qin Feng dan Qiyu dalam sekejap, dan setan tak berujung datang. Di antara generasi murid yang lebih muda, hanya Bai Shishi, Bai Xiaole, Qin Feng, Qiyu dan Su Zixiong yang bergegas ke medan perang. Setelah kepanikan awal, murid-murid lain dengan cepat mengumpulkan keberanian dan ingin membunuh mereka, tetapi mereka dihentikan. Menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat raja abadi biasa, mereka tidak punya masalah. Tapi sekarang setan-setan ini, paling buruk, adalah setengah langkah keberadaan tingkat raja dunia, dan bahkan ada pembangkit tenaga listrik tingkat raja dunia. Ketika mereka keluar, mereka hanya bisa mati. Xiaole, bacakan bersamaku, Tian Tong datang ke dunia, melihat bintang pagi, menembus hayalan, dan melihat para dewa. Ibu Bai Xiaole, menggendong Bai Xiaole dengan wajah serius, duduk bersila di atas pembentukan panti jompo, membaca kitab suci. Bai Xiaole awalnya ingin bertarung sendiri, tetapi melihat wajah serius ibunya, dia tidak berani menentangnya, jadi dia harus mengikuti tangan ibunya untuk membuat segel dan melafalkan kitab suci. Saat nyanyian terdengar, Bai Xiaole dan ibunya, tiga murid bunga muncul di mata mereka berdua, dan kemudian dalam penglihatan di belakang keduanya, sepasang mata besar muncul, seperti murid para dewa, melihat ke bawah. Makhluk. Ketika keempat mata saling berhadapan, cahaya ilahi menghubungkan keempat murid ilahi, membentuk riak, melindungi seluruh akademi. Pada saat ini gelombang setan-setan yang menyerbu, setelah menghadapi riak, tiba-tiba tubuh mereka terbang terbalik, seolah-olah dipantulkan oleh kekuatan yang tak terlihat, dan sepertinya diteleportasi keluar. Tidak bisa mendekati ar-rai besar. Pada saat ini, para tetua di akademi dengan putus asa menuangkan kristal raja abadi ke dalam formasi besar, mencoba menyembuhkan formasi besar secepat mungkin. Sekarang kedua belah pihak berjuang untuk waktu. Musuh harus menerobos formasi sebelum formasi sembuh. Long Chen dan yang lainnya mati-matian melawan yang kuat, hanya untuk memberi mereka lebih banyak waktu. Murid-murid dalam formasi besar memandang keluar dengan cemas, tangan mereka terkepal erat, tetapi sayangnya, para tetua tidak diizinkan bermain dan hanya bisa menonton dengan tenang. Mereka benci bahwa mereka tidak cukup kuat untuk bertarung dengan Long Chen dan yang lainnya. Pada saat yang paling kritis, mereka tidak dapat melakukan apapun. Bagi mereka, itu bahkan lebih menyedihkan daripada kematian. Orang-orang memandang Long Chen dan menemukan bunga lili air bermata ajaib yang tak ada habisnya, menutupi langit dan secara bertahap menenggelamkan Long Chen. Hati orang-orang tiba-tiba berkedut. Bunga lili air bermata ajaib jauh lebih menakutkan daripada setan-setan itu. Pembangkit tenaga dari keluarga teratai air bermata setan, meskipun bukan keluarga mayat hidup, milik dunia mayat hidup, memiliki vitalitas yang kuat dan kekuatan magis yang tak ada habisnya, sementara Long Chen sendirian melawan seluruh pembangkit tenaga listrik keluarga teratai air mata setan, tekanannya adalah terbesar. Pada saat itu, Luo Changwu menatap ke arah Long Chen, berdoa dalam hatinya, jangan ada masalah. Gaya pertama membuka langit. Tiba-tiba, dalam raungan yang menggelegar, pedang langit menebas galaksi, menebas, dan menembus kehampaan. Bab 3642, Mpuda muncul. Ledakan. Sebuah pisau menghancurkan jalan itu, dan rune jalan yang tak terhitung jumlahnya berterbangan. Di antara pembangkit tenaga bunga lili air bermata setan yang tak terhitung jumlahnya, Long Chen menghancurkan jalan berdarah. Pada saat ini, pedang panjang Long Chen ada di tangan, seperti kerasukan setan, dan dia tak terbendung. Sosoknya dengan cepat mundur, dan sosok yang sama di depannya terguncang kembali. Ketika orang melihat sosok itu, mereka tidak bisa menahan nafas. Itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Kerajaan. Long Chen dan pembangkit tenaga Raja Kerajaan keluarga teratai air bermata iblis bertarung dengan sembrono. Kekuatan yang sangat besar mengguncang orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan teratai air mata ajaib ke udara, dan bahkan beberapa orang kuat yang cukup dekat langsung terbunuh oleh kejutan itu. Kali ini, Long Chen tidak menghancurkan pedang panjang warna-warni di tangan lawan, tetapi lengannya mati rasa. Mereka menjelma N, tidak hanya memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi juga memiliki lima kekuatan logam, kayu, air, api, dan tanah. Ketika lima kekuatan bergabung, itu seperti kumpulan dari lima tubuh spiritual. Titik. Hal yang paling menakutkan adalah dalam serangan mereka, ada juga serangan jiwa. Jika bukan karena kekuatan jiwa Long Chen, yang seluas lautan, dan hati tau yang teguh, pasti akan sangat terpengaruh, mengakibatkan penurunan kekuatan tempur. Keluarga lili air mata ajaib kekuatannya tak terbantahkan. Lengan Long Chen mati rasa karena shock, dan pusat kekuatan raja yang sebenarnya dari keluarga teratai air bermata iblis tidak enak badan. Long Chen menabrak langit, menyebabkan penglihatan di belakangnya tiba-tiba redup. Mengembalikan tampilan aslinya. Jelas, pukulan Long Chen, meskipun itu dia, harus dicerna dengan kekuatan besar. Setelah pukulan ini, wajah pembangkit tenaga raja yang sebenarnya dari keluarga teratai air bermata iblis berubah. Pembangkit tenaga dari keluarga teratai air tidak lagi bergegas maju dengan putus asa, tetapi perlahan mundur. Panggilan Long Chen menunjuk ke orang kuat dari klan teratai air dengan mata ajaib dan berkata dengan dingin, kamu sedang digunakan oleh orang lain, dan masih terlambat untuk mengendalikan kudamu saat ini. Jika Anda tidak tahu apa yang baik atau buruk, dan terus menyerang akademi, saya, Long Chen, bersumpah sekali lagi bahwa saya akan membuat keluarga teratai mata ajaib membayar 10 ribu kali lipat harganya. Petik 2. Long Chen dapat melihat bahwa dengan pukulan barusan, pembangkit tenaga raja kerajaan dari klan teratai air mata setan sedikit ketakutan. Jika dia terus bertarung, dia mungkin baik-baik saja, tetapi klannya akan banyak terbunuh dan terluka. Dia tidak ingin klannya membayar lebih banyak korban, tetapi ingin mundur sementara dan membiarkan klan iblis memimpin, dan mereka akan menyerang. Long Chen melihat krisis di tempat lain. Pada saat ini, keluarga teratai mata ajaib ketakutan, dan dia bisa menarik diri untuk mendukung orang lain. Jelas, alam iblis, lautan iblis, dan klan nimfaya bermata iblis semuanya dieksploitasi untuk menyerang akademi. Keluhannya dengan klan dimana nimfaya hanya disebabkan oleh biji teratai, dan belum mencapai titik keabadian. Titik. Oleh karena itu, Long Chen memberikan peringatan langsung, berharap mereka dapat mundur meskipun ada kesulitan, dan Long Chen tidak ingin menyinggung begitu banyak orang. Klan teratai air bermata iblis dengan ratusan ribu pembangkit tenaga listrik perlahan mundur dan berdiri di kejauhan untuk menyaksikan pertempuran, sementara iblis dari dunia iblis dan iblis dari lautan iblis bergegas menuju akademi dengan gila-gilaan. Meskipun Bai Xiaole dan ibunya telah membuka penghalang ruang, ketika orang yang kuat memasuki penghalang, mereka akan diteleportasi. Tapi teleportasi yang begitu panik akan dengan cepat menghabiskan kekuatan ruang mereka, dan mereka tidak akan bisa bertahan lama. Gaya pertama membuka langit. Teriak Long Chen, napasnya menembus Changhong, dan dia menebas dengan pisau. Dimanapun puluhan ribu mil cahaya pedang lewat, daging dan darah beterbangan, dan mereka yang memblokirnya tidak terkalahkan. Murid-murid di akademi, melihat Long Chen terbunuh dalam keadaan tak terkalahkan, semua bersorak dan bersorak, seolah-olah mereka adalah Long Chen, membantai sirene iblis itu. Long Chen, kamu pergi ke barat, aku ke timur. Long Chen dan Bai Xi Xi lewat karena kesalahan, Bai Xi Xi berteriak keras, kedua belah pihak erat dan harus didukung. Oke, perhatikan keselamatan, pertahankan kekuatan tertentu, musuh sebenarnya belum muncul. Kata Long Chen. Mendengar transmisi suara Long Chen, hati Bai Xi Xi membeku. Masih ada musuh yang bersembunyi. Long Chen bergegas ke barat, di mana pusat kekuatan kuil perang terbunuh dan mundur. Ada terlalu banyak musuh, dan hanya ada selusin, dan mereka tidak tahan sama sekali. Ketika Long Chen tiba, dia menabrak langit tiga kali berturut-turut, dan serangan skala besar segera menyebabkan mayat monster laut iblis. Long Chen menusuk dan menghilangkan tekanan. Pusat kekuatan kuil perang, bekerja sama dengan Long Chen, memaksa mereka untuk mundur. Saat bertarung dengan sengit, Long Chen membawa mayat di medan perang kembali ke ruang yang kacau. Dia sudah menebak taktik lawan. Ukulan mengerikan sebelumnya diringkas dengan kekuatan iblis mati ini, tetapi Long Chen tidak tahu metode apa yang mereka gunakan. Oleh karena itu, Long Chen masih sedikit gelisah. Sambil membunuh musuh, dia menempatkan mayat itu ke ruang kacau dengan kecepatan tercepat, dan tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk menggunakannya. Tapi medan perangnya terlalu besar, dia tidak bisa menanganinya secara komprehensif, tapi jika dia bisa mengisi lebih banyak, lawan seharusnya bisa mendapatkan sedikit lebih sedikit. Sekarang setengah batang dupa telah lewat, lubang pada formasi besar telah menghilang, tetapi masih penuh dengan retakan dan masih rapuh. Butuh setidaknya setengah jam untuk mengembalikan tampilan aslinya, setengah jam ini adalah kunci kemenangan atau kekalahan. Hal yang paling mengganggu bagi Long Chen adalah bahwa pihak lain belum muncul, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kegelapan. Dia benar-benar tidak percaya, dan Jialuo sendirian diseberang. Jelas, semua ini sudah direncanakan sebelumnya. Jialuo muncul di saat yang paling mendesak, menyebabkan Bai Zantang meledak dengan seluruh kekuatannya, yang setara dengan menipu kartu truf terkuat di akademi. Ketika Bai Zantang dirasuki hantu, itu setara dengan dua orang yang digabungkan. Kekuatan tempurnya mengejutkan, dan Jialuo pasti punya tujuan untuk menariknya pergi. Long Chen buru-buru mencari semua mayat di medan perang, sambil mengamati situasi seluruh medan perang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setiap nafas terasa seperti satu jam. Kecepatan pemulihan formasi besar terlalu lambat gelombang perasaan gelisah Long Chen semakin kuat dan kuat, lawannya terlalu berbahaya, dia pasif dan sangat tidak menguntungkan. Tapi tidak ada cara untuk melakukannya. Jelas, kali ini, dia telah dihitung lagi, dan situasinya dalam bahaya, tetapi dia hanya bisa menunggu, yang membuat Long Chen marah, dan dia benci perasaan dipermainkan sebagai orang bodoh. Ledakan. Tiba-tiba, langit bergetar, dan sinar cahaya ilahi melesat ke arah Akademi Lingqiao. Hati Long Chen tenggelam. Serangan ini sama-sama menakutkan dan tak terbendung. Ketika Long Chen mengertakkan gigi, dia akan mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, tetapi Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa meskipun serangan ini terbang ke arah Akademi, sepertinya tidak terjawab. Ledakan. Benar saja, saat Long Chen dan yang lainnya tertegun, serangan itu menghancurkan ribuan mil di atas Akademi Lingqiao, menembus kehampaan dan membentuk lubang besar. Long Chen dan yang lainnya tertegun. Jika pukulan ini mengenai formasi besar, formasi tersebut pasti akan meledak. Meskipun Long Chen sangat ingin melawan, dia tidak yakin apakah dia bisa menghentikannya. Titik. Dan pukulan mengerikan seperti itu ternyata miring, dan pada saat ini, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di kejauhan, dan Long Chen sekilas melihat pria gemuk dengan wajah menyeramkan. M. Puda. Melihat senyum sinis di wajah M. Puda, jantung Long Chen berdetak kencang, seolah pukulan ini tidak sengaja dilewatkan. Mungkinkah, Long Chen melihat ke lubang besar di atas kekosongan, dan wajahnya berubah. Bab 3463, Sempo A. M. Puda. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dari segala arah. Orang-orang ini semuanya berpakaian hitam dengan wajah tertutup, dan basis kultivasi mereka tidak dapat dirasakan sama sekali. Mereka seperti penyihir dari dunia bawah, dengan sepasang mata dingin dan kejam, menatap leher semua orang, seolah ingin memotong leher seseorang dengan belati di tangan mereka kapan saja. Orang-orang ini semua adalah pembunuh. Meski semuanya berpakaian hitam, manset dan garis leher mereka dibordir dengan tanda yang berbeda, termasuk kata, darah, dan kata, kamu. Mereka berasal dari sembilan Neter Palace dan Blood Killing Palace. Dengan penginderaan jiwa Long Chen yang tajam, dapat dirasakan bahwa orang-orang ini semua adalah pembunuh tingkat raja yang abadi, dan jumlahnya mencapai ratusan ribu. Pembunuh, yang memiliki daya mematikan yang luar biasa, dapat melompati pertempuran, terutama jika mereka adalah iblis yang berjalan dalam bayang-bayang. Mereka berspesialisasi dalam memberikan pukulan fatal saat orang lain terkejut. Tidak ada yang mau bermain petak umpet dengan mereka. Long Chen, kamu masih terlalu lembut. Terakhir kali, kecelakaan menyebabkan Anda melarikan diri. Kali ini tidak akan ada lagi kecelakaan, semua orang di sini akan mati. M. Puda memandang Long Chen dari kejauhan, dengan senyum-sinis di wajahnya yang gemuk. Sial, kamu sepertinya terlalu senang untuk bahagia, bagaimana kamu tahu aku tidak punya kartu lain. Omong-omong, saya mendengar bahwa Anda memiliki masalah dengan Monian terakhir kali. Ngomong-omong, kamu belum tahu. Pria yang membantuku terakhir kali bernama Monian. Dia mendengar berita bahwa dia menamparmu, apakah itu benar? Long Chen sedikit tersenyum. Dia bertanya tentang keberadaan Monian yang menyamar, untuk melihat apakah N. Puda kesulitan menemukan Monian. Jika dia bertanya secara langsung, N. Puda pasti tidak akan menjawab secara langsung, dan Long Chen hanya menyakitinya. Tapi yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa wajah N. Puda tiba-tiba berubah, dan niat membunuh muncul di matanya. Orang itu, cepat atau lambat aku akan membiarkannya mati tanpa penguburan, tapi sayangnya, kamu tidak bisa melihatnya lagi. Long Chen terkejut dan menatap N. Puda dengan tak percaya, dia benar-benar menamparmu. Betapa cerdiknya N. Puda, dari ekspresi Long Chen, dia tahu bahwa Long Chen sedang membongnya, dan dia tidak bisa menahan perasaan sangat kesal. Ledakan. Pada saat ini, di atas kehampaan, sebuah saluran luar angkasa besar muncul, diikuti oleh nafas yang tak berujung. N. Puda menahan amarahnya dan tersenyum muram, Long Chen, kamu memang sedikit pintar, kamu benar-benar mengaktifkan semua formasi hebat sebelumnya dan memblokir pukulan pengetahuanku. Sayangnya, saya, M. Pda, tidak pernah melakukan apapun yang saya tidak yakin, dan saya tahu bahwa Anda adalah anak yang tangguh. Jadi saya membuat persiapan dua tangan. Jika Anda menolak pukulan pertama, itu akan sia-sia. Pukulan kedua akan menembus penghalang dunia dan membuka jalan menuju dunia bawah. Meski kamu terus mengumpulkan mayat, kamu takut aku akan mengumpulkan darah dan kekuatan jiwa, tapi sayangnya kamu salah. Saya tidak ingin darah dan kekuatan jiwa mereka, saya ingin energi sihir mereka. Setelah mereka mati, semua energi iblis dikumpulkan. Anda mengumpulkan mayat, tetapi itu hanya pekerjaan yang tidak berguna. Jika bukan karena fakta bahwa formasi besar tidak dapat melakukan dua serangan berturut-turut, saya tidak akan membiarkan saudara Jia Luo bertarung sama sekali. Petik 2. Karena kamu takut Deputi Hallmaster Bai akan memblokir seranganmu. Long Chen berkata dengan dingin. Benar, kerasukan hantunya sangat mesum. Dalam keadaan itu, dia memiliki tubuh abadi, dan dia memang mampu memblokir pukulan ini. Oleh karena itu, untuk menghindari kecelakaan, saudara Jia Luo menuntunnya untuk bertarung, hanya karena dia takut akan menghentikan pukulannya. Tujuan kami tidak hanya untuk menghancurkan cabang ketujuh, tetapi juga untuk memberikan domain naga jahat ini kepada suku di dunia bawah, yang akan segera direduksi menjadi tempat yang lebih rendah. Sekarang Anda telah mengaktifkan perlindungan super, landasannya tidak stabil. Di bawah korosi nafas dunia bawah, batu penjuru akan membusuk sepenuhnya dalam waktu kurang dari sehari. Artinya, setelah hari ini, Anda dan cabang ketujuh akan selalu ada di dunia ini. Menghilang, M. Puda berkata dengan santai. Mendengar kata-kata N. Puda, semua orang merasa kedinginan. N. Puda ini terlalu beracun. Ini untuk memotong gulma dan membasmi akarnya, untuk menghindari masalah di masa depan. Itu strategi yang sangat bagus. Suatu kali, Anda menggunakan mayat raksasa kuno untuk merayu keluarga teratai air bermata setan dan melayani Anda sebagai pengawas. Sekarang saya menggunakan dunia bawah untuk membantu Anda sebagai preman. Bahkan, saya sangat mengagumi Anda. Brahma benar-benar memiliki tangan dan mata, jadi tidak masalah. Longchen berkata dengan ringan. Anak itu mencari kematian, tapi dia menghujat Dewa Brahma. Di sebelah M. Puda, seorang lelaki tua jangkung dan kurus berjubah hitam berteriak dengan tajam. Tampaknya kamu adalah penguasa istana Sembilan Neter, orang tua, cepat atau lambat, aku akan memenggal kepalamu dan menendangnya seperti bola. Longchen berkata dengan dingin. Orang itu adalah Liao Bencang, master dari Nine Neter Hall. Dia sedikit tidak sabar ketika mendengar M. Puda berbicara dengan Longchen. Sekarang Longchen menyebut nama Brahma, dia langsung memarahinya dengan dingin. Mendengar provokasi Longchen, Liao Bencang segera mengangkat alisnya, dan niat membunuhnya berkobar. Benar saja, seperti yang dikatakan legenda, master dari Nine Neter Hall adalah orang yang pemarah. Tapi N. Puda bergegas ke depan Liao Bencang dan berkata, Longchen, aku akan memberimu kesempatan. Jika Anda bersumpah untuk mengikuti Brahma, kami dapat menyelamatkan hidup Anda, dan bahkan membiarkan semua orang pergi. Apa yang membuatmu tergila-gila? Saat N. Puda mengucapkan kata-kata tersebut, Liao Bencang sangat marah. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Akademi Ketujuh dan membunuh semua orang. N. Puda sebenarnya berkata bahwa dia bisa membiarkan orang-orang di sini pergi, dan dia tidak berbicara dengannya sebelumnya. Negosiasi apapun adalah semacam provokasi baginya. N. Puda mengabaikan Liao Bencang gelombang tetapi menatap Longchen yang sedang menunggu jawaban Longchen. Longchen tersenyum, karena kesalahanmu, aku mengambil kembali cabang ketujuh. Bahkan jika Anda menghancurkan cabang ketujuh, saya khawatir Anda akan membuat Brahma tidak bahagia. Jika Anda dapat membawa saya di bawah komandonya, itu tidak hanya akan menamparkan wajah Akademi Lingqiao, tetapi juga membuat Akademi Lingqiao rendah semangat dan memainkan permainan yang indah. Melawan, itu benar-benar milikmu. Petik 2 Seperti yang dikatakan Longchen, jika dia menyerah, itu akan menjadi pukulan besar bagi Akademi Lingqiao, karena Longchen dikenal sebagai pemula terkuat dalam sejarah Akademi Lingqiao, dekan termuda, dengan lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, dan dianggap sebagai-sebagai harapan masa depan Akademi Lingqiao. Jika Longchen, sang dekan, menyerah kepada Dabrahma, itu akan menjadi pukulan telak bagi moral Akademi Lingqiao. Saya harus mengatakan bahwa En Puda terlalu diperhitungkan. Sayangnya, En Puda tidak tahu bahwa Akademi Lingqiao sama sekali tidak percaya bahwa Longchen akan menyerah kepada Brahma, karena dia adalah keturunan dari bintang sembilan. Setelah mendengarkan kata-kata Longchen, Liao Bencang yang semula marah sedikit meredah-amarahnya, tapi begitu redah, wajahnya tiba-tiba berubah mengerikan lagi. Karena dia tidak ingin sejauh itu, dan En Puda tidak membicarakannya terlebih dahulu dengannya, itu seperti memperlakukannya sebagai orang bodoh. Raksasa, bunuh dia. Liao Bencang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Mendengar raungan Liao Bencang, En Puda sangat marah dan hanya ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, Riak muncul di ruang di belakang Longchen, dan belati jatuh tanpa suara di belakang leher Longchen. Bab 3464, No. 1 dan No. 9 didaftar Iblis Surgawi. Serangan itu diam dan tanpa tanda-tanda. Itu adalah serangan dari titik buta persepsi. Begitu serangan itu muncul, itu langsung berakselerasi, seperti deru guntur. Longchen terkejut. Dia tidak menyangka seseorang telah menyelinap ke sisinya, dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Begitu serangan itu muncul, itu hampir mencapai leher Longchen. Kecepatannya sangat cepat sehingga hanya terlihat dalam hidupnya. Sudah terlambat untuk menghindarinya. Kapan? Percikan memercik, dan sarung di belakang Longchen tiba-tiba bergerak ke atas. Pada saat kritis, dia memblokir belati, dan percikan api memercik, tetapi dia merasakan kekuatan besar datang, dan Longchen tersandung. Bergegas jauh ke depan. Panggilan. Longchen tidak menunggu untuk menstabilkan tubuhnya, dan pedang Minghong di tangannya menebas di belakangnya. Kapan? Terdengar ledakan keras, dan ketika tidak ada waktu untuk melepaskannya, Longchen menebas dengan sangat presisi, serangan belati kedua. Pisau panjang dan belati bertabrakan, dan kedua senjata dewa itu meraung. Para master bertarung, senjata saling menekan, dan kekosongan bergetar. Baru saat itulah Longchen melihat siapa yang menembak. Itu adalah wanita kurus, dengan syal hitam menutupi wajahnya dan rambut pendek yang langka. Matanya sipit dan dingin, tanpa fokus, seperti pupil orang mati. Auranya tertutup, dia tidak mengeluarkannya sama sekali, dia mengunci seluruh napasnya di tubuhnya, mata Longchen menyipit, dia belum pernah melihat teknik seperti itu sebelumnya. Anda harus tahu bahwa orang normal perlu melepaskan napas, jika tidak, kekuatannya terlalu besar, dan mudah melukai diri sendiri. Jika mereka tidak melakukannya dengan benar, mereka akan meledak dan mati. Dan orang ini sangat berbakat, mengunci semua kekuatan di tubuhnya, menyerang dengan ganas dan fokus, dan tidak membuang energi. Kamu adalah sembilan neter raksasa. Longchen menatap wanita itu dan berkata, ingat namaku, karena pemilik nama ini membunuhmu. Jiu Yu raksasa berkata dengan dingin, suaranya seperti orang-orangnya, tanpa emosi sedikitpun, kering, seperti mesin. Panggilan. Tiba-tiba, sosok Jiu Yu raksasa berkedip, dan menghilang begitu saja dari bawah pedang panjang Longchen. Kapan? Pisau panjang Longchen menusuk ke depan dengan tajam, dan dengan suara keras, Jiu Yu raksasa yang baru saja menghilang muncul lagi. Ternyata dia tidak melarikan diri, tetapi mundur selangkah, dan belati itu menekan pisau panjang Longchen. Ekspresi terkejut muncul di matanya yang sedingin es. Dia diberkahi dengan bakat luar biasa. Dia adalah orang yang sangat kuat di Nine Neter Hall, dan diberi nama Nine Neter Raksasa. Jiu Yu raksasa adalah nama yang diberikan kepada murid terkuat oleh kuil Jiu Yu. Hanya mereka yang telah melewati cobaan Jiu Yu paling kejam yang bisa mendapatkan gelar ini. Dia adalah satu-satunya orang yang telah lulus ujian Jiu Yu dalam 3 juta tahun terakhir. Teknik tubuhnya diperoleh dari persidangan. Anda dapat melihat melalui teknik tubuhnya, tetapi tidak terduga bahwa Longchen dapat melihatnya di sini. Dia menghilang di tempat, orang normal secara naluria akan membubarkan pikiran mereka ke seluruh bagian tubuh, dan persepsi menyebar, dan pada saat ini, dia akan langsung membunuh orang. Dia tidak pernah kehilangan tangannya, tetapi hari ini dia melakukannya. Saya tidak pernah mengingat nama orang yang sekarat, karena saya membunuh terlalu banyak orang, saya benar-benar tidak dapat mengingatnya. Wajah Longchen dingin, dan niat membunuh di matanya menyembur seperti tsunami. Dia, Jiu Yu Raksasa, tangannya berlumuran darah keturunan bintang sembilan. Dari dia, Longchen sepertinya melihat adegan keturunan bintang sembilan yang tak terhitung jumlahnya yang tidak mau mengaum sebelum mereka mati. Ledakan. Tiba-tiba, pada pisau panjang Longchen, bintang yang tak terhitung jumlahnya menyala, pisau panjang itu meraung, mengguncang alam semesta. Murid Jiu Yu Raksasa tiba-tiba menyusut, dia menemukan bahwa Longchen menggunakan kekuatan spiritual yang tak tertandingi untuk membunuh pengunciannya. Pada saat yang sama, pedang panjang Longchen tampaknya melekat pada kekuatan bintang dan bintang. Untuk menghancurkannya secara langsung, Longchen memaksanya untuk berjuang demi kekuatan. Ini adalah kekerasan sederhana, duel tanpa akhir, dan tidak ada ruang untuk tipu daya. Dalam hal ini, dia hanya bisa mengambilnya dengan keras. Begitu dia berpikir untuk menghindari atau melarikan diri, di bawah tarikan mesin udara, kekuatan Longchen akan meledak seperti gunung berapi, menghancurkannya dalam sekejap. Dalam hal kekuatan, aku tidak takut pada siapapun. Jiu Yu Raksasa mendengus dingin, saat berbicara, rune merah muncul di antara alisnya, langsung menutupi seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, di belakangnya, sosok besar muncul. Begitu sosok itu muncul, keganasan melanda selama sembilan hari. Bayangan itu jelas seseorang, tetapi memiliki keganasan yang tak ada habisnya, seolah-olah itu adalah iblis ganas dari neraka, yang membuat jiwa bergetar. Longchen hati-hati, itu adalah Jiu Yu Raksasa, monster terkenal di zaman kuno, membantai makhluk tak berujung. Di medan perang seperti itu, dia akan menyerap kebencian dan memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Ibu Baishishi, melihat sosok itu, mau tak mau aku berseru. Awalnya, dia mengira wanita ini bernama Jiu Yu Raksasa, tetapi itu hanya untuk menggambarkan keganasan dan kekuatannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar berhubungan dengan monster kuno ini. Ternyata di kuil Jiu Yu terdapat tempat percobaan yang memuja jiwa Jiu Yu Raksasa. Setelah melewati ujian, Anda akan mendapatkan warisan Jiu Yu Raksasa dan mendapatkan restu dari Jiu Yu Raksasa. Jiu Yu Raksasa, dengan sifat haus darah, berkultivasi dengan menyerap kebencian, terutama di medan perang, setelah kematian makhluk hidup, akan ada banyak kebencian. Awalnya, penglihatan Jiu Yu Raksasa dapat memberinya kekuatan tanpa batas, tetapi sekarang di medan perang ini, dia bahkan lebih tak terkalahkan. Apa yang bisa saya lakukan jika saya tahu? Saya melepaskan nama asli saya dan berjalan di dunia atas nama Raksasa. Jiu Yu Raksasa adalah aku, aku Jiu Yu Raksasa. Aku menguasai dunia gelombang semua ras hanya bisa ada di dalam diriku kakiku gemetar dan menangis. Jiu Yu Luosha berkata dengan dingin. Saat ini, suaranya telah berubah, dan fluktuasi jiwanya juga telah berubah. Dia memiliki aura liar di tubuhnya, seolah-olah Jiu Yu Raksasa di zaman kuno telah dibangkitkan. KKKK Pisau Minghong Longchen meraung, menekan belati Jiu Yu Raksasa. Di bawah kekuatan yang luar biasa, kehampaan itu seperti cermin, retakan muncul dan menyebar dengan cepat. Tidak peduli siapa kamu, sembilan sereniti raksasa atau sepuluh sereniti raksasa, di depanku, Longchen, kamu hanya bisa berbaring. Pisau panjang Longchen ditekan dan berteriak dengan dingin. Orang bodoh-bodoh, semut sepertimu, tidak pernah tahu betapa menakutkannya klan Raksasa. Jiu Yu Raksasa yang selalu tanpa ekspresi tiba-tiba menjadi marah. Tampaknya Longchen membenci keluarga Raksasa, yang merupakan tantangan dan penghinaan terbesar baginya. Benda apa itu klan Raksasa, dan itu juga layak dibandingkan denganku. Longchen, Longchen meraung, matanya merah, dan dia hampir meneriakkan sembilan bintangku. Kidan darah di tubuh Longchen berjatuhan, seperti sungai Yang Se yang mengalir tanpa henti. Dengan bergulirnya kidan darah, tendon Longchen berkembang pesat. Hanya dengan melebarkan meridian hingga ekstrim, dia dapat menahan kekuatan ekstrim. Memikirkan para murid bintang sembilan yang mati di tangan wanita ini, dan para pria berdarah panas yang memeluk cita-cita besar, Longchen membencinya sampai ke langit. Pergi ke neraka. Tiba-tiba Longchen dan Jiu Yu Raksasa meraung bersamaan, dan kekuatan keduanya meledak dalam sekejap, dan pada saat itu, dunia berubah warna dalam sekejap. Bab 3465, seluruh keluargamu bodoh. Saya melihat bola cahaya muncul di tengah dua orang itu. Bola cahaya meremas ribuan jalur, dan bola cahaya itu melintas dan bergemuruh, membentuk medan kematian. Bola cahaya menyebar dengan cepat, ribuan mil dalam sekejap, dan kekuatan besar mendistorsi langit dan bumi, menyebabkan bintang-bintang di langit bergetar. Tingkat kekuatan apa ini? Murid-murid di akademi memandangi kelompok cahaya, menyaksikan jiutian berubah warna, mendengarkan guntur dan siulan, dan merasakan kekuatan tak berujung dalam kelompok cahaya. Di depan kelompok cahaya, mereka merasa sekecil semut. Awalnya, mereka dipromosikan ke Divine Sovereign Realm. Meskipun mereka tidak berani mengakui bahwa mereka tidak terkalahkan, mereka merasa bahwa mereka setidaknya berada di antara para master. Tetapi pada saat ini, Long Chen dan Jiuyu Raksasa bertarung dengan sengit, dan mereka mengerti apa kekuatan yang berdiri di puncak gunung itu. Ledakan. Penglihatan di belakang Jiuyu Raksasa bergetar, energi biadab yang tak berujung meningkat, dan rune beredar di tubuhnya, seolah-olah Raksasa asli dibangkitkan, dan kekuatannya bisa menelan langit. Dan di belakang debu naga, lingkaran dewa beredar, galaksi bergetar, ratusan ribu bintang di tubuh dinyalakan, dan kekuatan tak berujung mengalir ke anggota tubuh dan tulang, dan akhirnya menyatu menjadi pisau panjang, menekan alam semesta. Titik. Mati. Keduanya berhenti minum pada saat yang sama, hanya untuk melihat dua pilar cahaya naik ke langit, menembus langit, ledakan ke dalam meledakan keras, kelompok cahaya meledak, dan angin seperti pisau, merobek ruang, dan tak terhitung jumlahnya. Lubang muncul antara langit dan bumi. Itu penuh dengan lubang dalam sekejap, seolah-olah akan runtuh. Angin astral mendesing melewati, dan bila ruang tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke segala arah. Pembangkit tenaga yang bertarung dengan sengit menghindari satu demi satu, tetapi pembangkit tenaga listrik keluarga kerakan sangat besar dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Bila ruang menembus tubuh, dan darah terciprat. Dasar idiot, jika kamu menempatkan Long Chen di bawah tahta Tuhan, itu adalah keajaiban, tetapi kamu ingin menghancurkannya. Melihat Long Chen begitu kuat, Npuda memandang Liao bencang dengan dingin. Kamu idiot, seluruh keluargamu idiot, kamu jelas kehilangan domain naga jahat dengan sembarangan, aku akan mengambilnya kembali sekarang dan membunuh Long Chen, ini semua pujianku. Jika kamu tidak tutup mulut, kamu bajingan gemuk, aku membuatmu sangat tampan, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan karena kamu sangat pintar. Liao bencang menunjuk ke arah Npuda dan mengutuk. Npuda memiliki wajah muram dan tidak melanjutkan berbicara. Meskipun dia juga penuh amarah, dia tahu bagaimana menahannya, karena dia tahu jika Liao bencang benar-benar marah, si idiot ini akan benar-benar melawannya di sini. Dia awalnya berencana menggunakan nyawa orang lain untuk mengancam Long Chen. Dia secara kasar sudah mengetahui karakter Long Chen dan mengetahui kelemahan Long Chen. Tapi Liao bencang ini terlalu bodoh dan picik. Dia takut setelah Long Chen menyerah, semua pujian akan diberikan kepada Npuda, jadi dia ingin membunuh Long Chen, yang sama dengan kesalahan Npuda, dan dia akan mengakhirinya, pujian adalah miliknya, dan kesalahan adalah milik Mpuda. Boom-boom-boom. Long Chen dan Jiu Yu Raksasa membuka tubuh mereka, terkadang menghilang, terkadang muncul, dan setiap kali mereka muncul, keduanya menyerang dengan sekuat tenaga, mengguncang langit. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa Jiu Yu Raksasa berbeda dari pembunuh biasa. Serangannya tajam, tetapi dia tidak memiliki banyak keterampilan, dan pada dasarnya ini adalah kontes yang terbuka dan adil. Namun, kecepatannya terlalu cepat, seolah-olah ada susunan teleportasi di bawah kakinya, dalam kehampaan, berkedip-kedip bola balik, membentuk hantu di seluruh langit. Kaki Long Chen terjalin dengan petir, dan pergerakan keluarga Lei Falcon sedang berlari. Demikian pula, kecepatannya sangat cepat. Keduanya bertarung dengan sengit, seolah-olah puluhan orang bertarung pada saat bersamaan. Ada hantu tak berujung di langit, dan orang tidak bisa membedakannya. Urutan mereka, bahkan raungan, kacau balau. Boom-boom-boom. Saat keduanya bertarung dengan sengit, kecepatannya menjadi semakin cepat, dan yang paling mengejutkan adalah aura keduanya menjadi semakin kuat, seolah-olah tidak ada akhir. Napas mereka seperti api ditungku. Semakin banyak terbakar, semakin banyak terbakar, semakin kuat terbakar. Cahaya kemasan secara bertahap muncul di tubuh Long Chen. Dan seluruh tubuh Jiuyu Raksasa gelisah dengan cahaya ilahi, hampir menyatu dengan penglihatan di belakangnya. Raksasa di belakangnya awalnya adalah hantu. Seiring berjalannya waktu, mata Raksasa itu tidak tahu apa-apa. Waktu terbuka, dan kekuatan ilahi yang kejam melonjak, seolah-olah dari Dewa Iblis dari zaman kuno, memandang ke bawah ke bumi. Raksasa membuka matanya, kematian Long Chen akan datang. Melihat ini, Liao bencang menyipitkan matanya, dan seringai percaya diri tergantung di sudut mulutnya. Hanya dia yang tahu seberapa kuat Jiuyu Raksasa saat ini. Ledakan Dengan ledakan dahsyat, setelah Long Chen dan Jiuyu Raksasa melakukan pukulan sembrono, keduanya mundur pada saat bersamaan. Om Tiba-tiba, Jiuyu Raksasa menjulurkan lidahnya dan menggulungnya di belati. Lidahnya meneteskan darah, dan belati itu diwarnai merah dalam sekejap. Ketika belati diwarnai merah, dewanya tiba-tiba kehilangan nyawa dan nafasnya. Raksasa di belakangnya tampak hidup. Long Chen, kamu telah menghujat klan Raksasa saya, dan kamu akan mati. Meskipun saya belum menyelesaikan kepemilikan Raksasa, saya hanya dapat mengerahkan sepersepuluh dari kekuatan pukulan ini, tetapi membunuh Anda sudah cukup, pergilah. Pergi ke dunia lain untuk bertobat. Suara Jiuyu Raksasa bergoyang antara langit dan bumi, gemah memancar ke segala arah, seolah-olah ribuan Raksasa berbicara pada saat bersamaan. Ketika hantu Raksasa mengangkat belati di tangannya, bintang-bintang di langit mulai berputar, dan kecemerlangan tampaknya memiliki kekuatan tahun-tahun tak terlihat yang terkondensasi pada belati itu. Saat melihat fenomena yang menghancurkan bumi ini, semua pembangkit tenaga listrik yang berpartisipasi dalam pertempuran dan mau tidak mau menghentikan gerakan mereka, dan bahkan iblis dan monster laut perlahan mundur. Bai Zantang, yang bertarung sengit dengan Jia Luo, memiliki perubahan besar di wajahnya. Dia akan meninggalkan Jia Luo untuk membantu Longchen. Dia tahu betapa mengerikan pukulan itu. Pergi selamatkan dia, aku punya cukup waktu untuk membunuh dua wanitamu dan sepasang anakmu. Senyuman suram muncul di sudut mulut Jia Luo. Mendengar kata-kata Jia Luo, Bai Zantang sangat marah dan menyerang Jia Luo lagi, sementara Jia Luo mencibir, mengelak sepanjang jalan, tetapi tidak mengambil triknya. Ketika Bai Shishi melihat Longchen dalam bahaya, dia akan bergegas untuk bertarung bersama Longchen, tetapi dihentikan oleh Longchen. Gelombang Longchen mengarahkan pedangnya ke langit, tekadnya yang kuat bangkit, menghadap Jiu Yu Raksasa ada kekuatan guntur yang menggelegar, dan semangat juang di mata Longchen sangat menakjubkan. Saya mengatakan bahwa keluarga Raksasa tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong di depan saya. Bum-bum-bum. Saat Longchen berbicara, tubuhnya meraung dan meledak, seolah-olah ada semburan yang menghancurkan bendungan. Dalam delapan belas raungan, pisau panjang di tangan Longchen mulai mengaum dan bergetar, dan bayangan pisau itu naik ke langit, merobek di langit, aura kehancuran bermekaran. Klik-klik. Ketika bayangan pedang menembus ke sembilan langit, kilat tak berujung terjalin, jalan surga masuk asteris-steris, dan langit dan dunia bergetar. Ketika pisau Longchen menyedot aura dingin antara langit dan bumi hingga tetes terakhir, semua penglihatan yang menderu menghilang, dan langit dan bumi memasuki keheningan yang mematikan. Semua orang, termasuk En Puda dan Liao Bencang tercengang, mereka belum pernah melihat pisau yang begitu mengerikan. Tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu akan mati hari ini, duri pembunuh jiwa raksasa. Jilyu raksasa berteriak dengan marah, dan hantu raksasa di belakangnya jatuh, dan langit runtuh. Lihat siapa yang mati, gaya kedua membuka langit. Longchen berhenti minum, memegang pisau di kedua tangan, pria dan pisau itu adalah satu, kekuatan tak terbatas di tubuhnya, seperti gunung berapi yang telah tertahan selama ratusan juta tahun, dan akhirnya menemukan lubang angin. Ledakan Keduanya bertabrakan di bawah tatapan ngeri banyak orang dengan gerakan super besar mereka. Bab 3466, sepotong kekacauan Orang-orang tampaknya telah melihat dua hari bertabrakan, mata banyak orang terluka, mereka tidak dapat melihat apapun untuk sesaat, dan rasanya dunia sedang terkoyak. Segera setelah itu, saya merasa bahwa kehampaan sedang disedot dan ditarik, seolah-olah tubuh dan jiwa telah dipelintir, bahkan pusat kekuatan kuil perang menyemburkan seteguk darah. Dan sirene dan setan tingkat raja dunia setengah langka itu meledak berkeping-keping satu demi satu, dan aura berdarah naik ke langit. Ketika mata orang pulih, mereka menemukan bahwa seluruh dunia menunjukkan warna merah, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam api penyucian. Landskap telah sepenuhnya berubah bentuk, dan orang-orang bahkan tidak akan tahu di mana mereka berada jika bukan karena grid array. Formasi besar akademi bergetar hebat. Untungnya jaraknya jauh dari longchen, jadi masih bisa ditahan, tapi banyak retakan yang baru saja diperbaiki retak lagi. Orang-orang memandang longchen dan melihat rambut panjang longchen berterbangan, jubah hitamnya melayang, dan pisau panjangnya mengarah ke langit. Meskipun wajahnya agak pucat dan nafasnya sedikit kacau, di matanya, cahaya ilahi itu seperti listrik. Masih semangat juang. Jilyu raksasa di seberang longchen memiliki darah dari sudut mulutnya, dan kerudung yang menutupi pipinya telah hancur, memperlihatkan wajah aslinya. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa di wajahnya yang ditutupi oleh handuk muka, ada bintik-bintik yang tak terhitung jumlahnya, padat, beberapa di antaranya bahkan terhubung bersama, seperti reptil yang mengerikan, yang menakutkan. Pada saat ini, Jiu Yu raksasa memiliki darah di satu tangan, dan kekuatan pisau longchen hampir menghancurkan lengannya. Aku berkata, sembilan raksasa yang terpencil, sepuluh raksasa yang terpencil, di depan longchenku, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk dibanggakan. Longchen mencibir. Om. Dia mengangkat pedang panjangnya, bayangan pedang naik ke langit, dan pedang lain jatuh di langit. Apa? Jiu Yu raksasa terkejut. Dia dikejutkan oleh longchen dan darahnya melonjak. Dia belum pulih. Berbicara secara logis, longchen seharusnya seperti ini. Bagaimana dia bisa begitu cepat dan melakukan gerakan besar yang menakutkan lagi? Ledakan. Longchen tidak memberinya kesempatan untuk memikirkannya. Bayangan pedang melonjak ke langit tanpa ampun, dan Jiu Yu raksasa menyemprotkan darah ke belati. Sosok raksasa yang tadinya mulai redup di belakang punggungnya, menjadi kokoh kembali. Dengan ledakan keras, tanah di bawah Jiu Yu raksasa runtuh. Jiu Yu raksasa dipukul oleh longchen ke bumi, dan gelombang bumi menyapu langit. Sebelumnya, mereka berdua nyaris tidak bertarung, dan pukulan ini, Jiu Yu raksasa jelas tidak dapat menahan kekuatan longchen, harus mundur, dengan bantuan mundur sebagian dari kekuatan. Longchen menebas jurang tanpa akhir yang terlihat. Jiu Yu raksasa pergi jauh ke dalam bumi dan menghilang. Longchen memegang pedang minghong dan hendak bergegas ke tanah untuk mengejar, ketika tiba-tiba terdengar suara menderu di atas kehampaan. Saya melihat bahwa tepat di atas kepala akademi, saluran dengan radius 10.000 mil terbentuk, dan udara dunia bawah yang tak berujung dimuntahkan, dan kemudian saya melihat pusat kekuatan dunia bawah yang tak berujung terbang keluar dari saluran tersebut. Pemimpin sebenarnya memiliki lima eksistensi tingkat raja dunia. Untuk sesaat, hati Longchen tenggelam. Dia benci dan marah. Kali ini dia terkena tipuan Enpuda lagi. Dia masih banyak panas. Perhitungan Enpuda, tautan demi tautan, tidak memberi Longchen kesempatan untuk bernapas sama sekali. Kali ini, benar-benar tidak ada jalan keluar. Longchen, sekarang aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk tunduk pada Dewa Brahma. Aku bisa membunuh kalian semua dan hanya menghancurkan akademi ketujuh. Kalau tidak, Anda hanya bisa menonton tanpa daya karena semua orang di akademi Anda meninggal secara tragis di sini. Teriak Enpuda dengan keras. Dia melihat lebih jauh dari Liao Bencang. Longchen memiliki bakat yang sangat kuat, dan dia memiliki kekuatan tempur yang menakutkan di usia muda. Dia bisa mengalahkan Jiu Yu Luosha, dan potensinya tidak terbatas. Jika dia bisa tunduk pada Brahma Agung, kesalahan mereka kali ini, Brahma Agung tidak akan menyalahkan mereka, tetapi akan sangat bahagia. Jiu Yu Raksasa, di mana kamu mati? Jika Anda tidak membunuh Longchen dengan cepat, saya memerintahkan Anda untuk menggunakan gerakan pamungkas Anda. Liao Bencang mengabaikan penyerahan Enpuda dan meraung keras. Longchen Pada saat ini, yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa pasukan dunia bawah yang tak ada habisnya datang, dan tidak segera menyerang akademi, dan pemimpinnya sangat terkejut ketika mendengar suara Longchen. Ya Tuhan, apakah Tuan Longchen benar-benar kamu? Pembangkit tenaga Raja Dunia Bawah, yang melihat Longchen tidak bisa membantu tetapi tidak bisa mempercayai matanya, dan berteriak ke Longchen. Kamu, aku pergi, itu kamu. Pembangkit tenaga Raja Dunia Bawah menyambut Longchen. Longchen melihat lebih dekat pada orang itu, hanya untuk menemukan bahwa orang ini sangat akrab, dan tiba-tiba menyadari bahwa orang ini telah dilihat Longchen di kota Wu Tian dan juga bantu Longchen membawa mayat itu. Hanya saja orang ini berada di bawah tangan Wu Tian dan bukan kekuatan utama. Longchen tidak terlalu memperhatikan. Untungnya, dia memiliki ingatan yang baik, kalau tidak dia akan malu. Hahaha, kebetulan sekali, aku tidak berharap bertemu Tuan Longchen di sini. Pembangkit tenaga Raja Dunia Bawah, terkejut dan senang, berteriak dengan antusias. Orang kuat dari Raja Alam Iblis sebenarnya mengenal Longchen, dan dia terus memanggil Longchen sebagai orang dewasa. Dalam nadanya, dia sangat menakjubkan. Saat ini, En Puda dan Liao bencang tercengang. Belum lagi mereka, semua orang di seluruh Akademi tercengang. Longchen benar-benar mengenal Raja Dunia Bawah yang sebenarnya, yang tidak bisa dipercaya. Ledakan. Pada saat ini, bumi meledak, dan Jiuyu Raksasa meledak dari tanah. Setelah penundaan ini, napasnya tampak pulih seketika, dan serangannya tak tertandingi. Longchen menebas dengan pisau, dan tanpa diduga, dia dikejutkan oleh Jiuyu Raksasa dan mundur beberapa langkah gelombang Longchen, bagaimana situasinya, apa yang perlu kita lakukan. Setelah Raja yang sebenarnya bersemangat, dia menyadari bahwa Longchen sedang bertarung dengan sengit. Kalau begitu aku dipersilakan, bantu aku memblokir tempat ini dan bunuh semua orang kecuali umat manusia di sini. Selain itu, pria gendut yang mati ini, pria kurus yang mati itu, anjing itu, dan wanita bopeng ini semuanya adalah musuh, jangan biarkan mereka melarikan diri. Longchen takut pembangkit tenaga listrik dunia bawah tidak akan dapat membedakan antara musuh dan teman, jadi dia menamai Enpuda, Liao Bencang, Jia Luo, dan Jiuyu Raksasa secara individual. Oke, jangan khawatir, tuanku, aku pasti akan melakukannya untukmu dengan indah. Begitu orang itu mendengarnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memberi perintah langsung, dan pasukan dunia bawah yang tak ada habisnya menarik pasukan dan menyerang monster laut, setan, setan laut dalam, dan pembangkit tenaga air bermata setan. Keluarga Lily Enpuda berkata dengan kaget dan marah, Bajingan, apa yang terjadi di sini? Apakah Anda dari keluarga Heimen? Kita berada di bawah Singgasana Brahma. Ledakan. Pada akhirnya, itu adalah palu meteor besar yang menjawabnya, apapun yang duduk, biarkan Laosu berbaring, Yang Mulia Dewa Fentian, kami hanya mengenali Tuan Wutian, klan Heimen mengkhianati Tuan Wutian, baru saja dihancurkan oleh kami, Anda adalah teman mereka, dan itu adalah musuh kita. Ledakan. Lima pembangkit tenaga raja kerajaan bergegas menuju Enpuda dan Liao Bencang pada saat yang bersamaan. Adegan itu dalam kekacauan, Liao Bencang tertegun dan berteriak marah. Pria gendut sialan, katakan padaku, apa yang terjadi? Chapter 3467, Tipe kedua dari hari pembukaan. Empda sendiri bingung, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Strateginya yang tampaknya sangat mudah tiba-tiba berbalik. Boom-boom-boom. Lima pusat kekuatan tingkat dunia bawah, dipersenjatai dengan senjata dewa dari dunia bawah, terjalin dengan aura kematian, sangat kuat, dan Enpuda serta Liao Bencang terbunuh dengan tergesa-gesa. Ledakan. Terdengar ledakan keras di kejauhan, dan Longchen serta Jiuyu Raksasa berjuang keras lagi. Longchen tidak khawatir, dan tidak lagi membuat reservasi. Setelah pukulan itu, bunga teratai api muncul di tangan kirinya. Lotus api pemadam dunia. Bunga teratai muncul di dunia, dan melesat ke arah sembilan netter raksasa. Hantu raksasa di belakang sembilan netter raksasa mengatupkan kedua tangannya untuk melindungi sembilan netter raksasa, membentuk perisai besar. Penjaga Raksasa. Jiuyu Raksasa minum dengan dingin, dan di tangan besar itu, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul, melindunginya dengan kuat. Ledakan. Teratai api pemadam dunia menghantam tangan besar itu, api dan rune terjalin, dan keduanya meledak pada saat bersamaan. Membuka gaya kedua. Teriak Longchen, dan pedang surgawi menebas bintang-bintang dan menebas Jiuyu Raksasa. Jiuyu Raksasa terkejut, dan baru kemudian dia menyadari bahwa gerakan Longchen hanya mengganggu penglihatannya, dan teratai api pemadam dunia akan menutupi gerakan pengetahuan. Kecepatan perubahan gerakan Longchen terlalu cepat, dan sudah terlambat baginya untuk mengoperasikan Raksasa Solkiler. Begitu dia menggertakkan giginya, bintik-bintik di wajahnya tiba-tiba bergetar, dan bintik-bintik itu menjadi hidup, dan dia meraung. Mengorbankan darah dan jiwa, Raksasa memiliki. Dengan raungannya, seluruh tubuhnya mengerut dalam sekejap, seperti kerangka-kerangka, dan pandangan Raksasa di belakangnya mengeras dalam sekejap, seolah-olah memiliki daging dan darah. Seluruh tubuhnya melebur ke dalam penglihatan dan menjadi Raksasa. Pada saat itu, dia benar-benar melengkapi kepemilikan seorang Raksasa. Pada saat ini, kekuatannya telah meroket beberapa kali dalam sekejap, dan Rune tak berujung terjalin di tubuhnya. Ledakan Dengan ledakan keras, Longchen jatuh dengan pisau, Jiuyu Raksasa mengangkat belatinya untuk memblokirnya, dan tirai cahaya setengah lingkaran muncul di atas dua senjata dewa. Dua kekuatan yang sangat berbeda meledak dengan keras. Membuka Of! Tubuh Longchen membelokkan sungai dan laut, dan seteguk darah menyembur keluar. Dalam keadaan dirasuki Raksasa, dia memiliki kekuatan yang menakutkan selama bertahun-tahun, dan Longchen terluka. Namun, Jiuyu Raksasa juga tidak enak badan. Ukulan penuh Longchen, dia buru-buru melawan, menyebabkan tujuh lubangnya berdarah dan wajahnya menjadi mengerikan. Sialan, aku adalah klan Raksasa yang hebat, kamu berani menyakitiku, aku akan menghancurkan mayatmu menjadi sepuluh ribu keping. Jiuyu Raksasa mengeluarkan raungan melengking, seperti kesurupan hantu, menghadapi serbuan Longchen. Keluarga Raksasa kecil berani mengaku hebat. Hari ini, aku akan mengalahkanmu menjadi pasta. Petik 2 Longchen menyeka darah dari sudut mulutnya, dan luka di tubuhnya pulih seketika. Dengan pohon ilahi jianmu, dia tidak takut terluka. Membuka gaya kedua. Longchen berteriak lagi, dan begitu dia menembak, itu adalah langkah pengetahuan. Ini adalah pertarungan sembrono yang paling sederhana dan paling langsung. Tidak ada skill sama sekali, dan itu juga pertarungan kekuatan yang sebenarnya. Pembunuh Jiwa Raksasa, Jiuyu Raksasa meraung. Keduanya membuat gerakan paling kuat. Jiuyu Raksasa juga membunuh mata merahnya. Longchen ingin bertarung dengan sembrono, jadi dia bertarung dengan sembrono dengan Longchen. Keduanya memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan mereka sendiri. Salah satunya adalah keturunan sembilan bintang yang menakutkan, dan yang lainnya adalah Jiuyu Tianjiao yang mewarisi garis keturunan Raksasa. Mereka berdua membayangkan diri mereka menjadi yang terkuat. Ledakan. 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 Yang membuat semua orang takut adalah bahwa Longchen dan Jiuyu Raksasa bertarung dengan ceroboh tiga kali berturut-turut, dan langkah besar itu sepertinya tidak menghasilkan uang, dan dengan gila-gilaan membuangnya. Setiap pukulan membuat dunia kecewa, bintang-bintang di sembilan langit berguncang, langit berguncang, tanah berguncang, ini adalah pertempuran yang mengguncang dunia. Murid-murid di akademi, melihat darah melonjak, Longchen seperti dewa perang yang tak terkalahkan, memiliki kekuatan ilahi yang tak ada habisnya, kepercayaan diri dan kesombongannya, membuat orang merasa kagum dari jiwa. Setelah bertarung dengan ceroboh tiga kali berturut-turut, lengan Longchen mati rasa, dan organ dalamnya hancur. Saya tidak tahu berapa kali, tetapi dia tidak memiliki rasa takut. Sebaliknya, dia memiliki semangat juang yang kuat, bersemangat. Adapun Jiuyu Raksasa, jelas bahwa dia sedang tidak enak badan. Tujuh lubangnya berdarah, dan warna darahnya hitam, dan bahkan retakan muncul di dahinya. Hari pembukaan Gemuruh, kehampaan meledak, pedang panjang terangkat lagi, bayangan pedang melesat ke langit, dan itu adalah celah lain. Kulit Jiuyu Raksasa akhirnya berubah, kekuatan Longchen sepertinya tidak ada habisnya, dia hanyalah seorang cabul, dan kondisinya yang dimiliki oleh Raksasa telah mencapai batasnya. Kultifasinya tidak cukup, dan dia tidak dapat sepenuhnya mengintegrasikan visi Raksasa. Dia hanya bisa menggunakan darah dan dagingnya sebagai pengorbanan untuk bergabung sebentar dengan visi Raksasa. Tapi keadaan ini tidak bisa bertahan lama. Seiring waktu, penglihatan tidak bisa bertahan. Jika penglihatannya pecah, daging dan darah yang dia korbankan tidak akan pernah kembali, yang akan berakibat fatal baginya. Tiupan Hari ini menghitung nasibmu, dan ketika aku sepenuhnya menyatu dengan Raksasa, aku akan mengambil nyawamu. Jiuyu Raksasa mendengus dingin, dan tiba-tiba tangannya membentuk segel. Off Akibatnya, dia baru saja membentuk segel, dan Longchen sudah muncul di depannya, memotong kekosongan dan memotong tangannya. Aku tahu kamu tidak bisa mengalahkanku, tetapi kamu masih ingin pergi. Tinggalkan hidupmu. Longchen mencibir Baru saja, bayangan pedang membumbung tinggi ke langit, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mengubah gerakannya. Kecepatannya sangat cepat sehingga menumbangkan imajinasi orang. Anda harus tahu bahwa setelah gerakan besar normal diaktifkan, itu tidak dapat ditarik dengan paksa, jika tidak, itu setara dengan menyerang dirinya sendiri dengan gerakannya sendiri. Tindakan Longchen bertentangan dengan akal sehat seni bela diri. Faktanya, setelah tiga pertarungan sembrono berturut-turut, di bawah daya tarik ki, Anda dapat dengan jelas merasakan bahwa dia mendekati batas, jadi langkah keempat, Longchen hanya mengeluarkannya untuk menakut-nakuti orang. Seperti yang diharapkan Longchen, Jiuyu Raksasa tidak ingin bertarung sembarangan. Dia ingin melarikan diri dengan segel. Dia perlu memusatkan semua kekuatan spiritualnya untuk menyingkirkan kunci jiwa pedang Longchen. Akibatnya, di bawah gangguan, Longchen tiba-tiba mengubah gerakannya dan memotong tangannya dengan satu pisau. Longchen awalnya ingin memenggal kepalanya dengan satu pisau, tetapi ketika dia menyerang titik vitalnya, dia pasti akan memiliki induksi, dan mungkin kesuksesannya akan hilang, jadi untuk amannya, dia memotong Jiuyu. Tangan Raksasa lebih dulu, sehingga dia tidak bisa mencetak dalam waktu singkat. Ledakan Longchen memotong tangan Jiuyu Raksasa dengan satu pisau, dan pisau panjang itu seperti listrik, dan langsung mengambil alis Jiuyu Raksasa gelombang perisai ilahi memblokir alisnya. Pada saat ini, Jiuyu Raksasa memiliki ekspresi ngeri di wajahnya, dan penglihatan Raksasa di belakangnya menghilang, membentuk perisai seukuran kepalan tangan di antara kedua alisnya. Kaka! Pisau panjang Longchen bergetar, dan perisainya mulai retak. Jiuyu Raksasa kehilangan kedua tangannya dan tidak bisa membentuk segel. Dia hanya bisa mengendalikan kekuatannya dengan pikirannya, dan dia tidak bisa memusatkan kekuatannya secara tiba-tiba. Matanya penuh ketakutan, teriakan gila. Tuan Istana, selamatkan aku. Ledakan. Tiba-tiba, perisai itu akhirnya tidak bisa bertahan lagi, dan hancur berkeping-keping. Pisau panjang Longchen menembak lurus dan menusuk kepala Jiuyu Raksasa dengan satu pukulan. Tapi saat Longchen menusuk kepala Jiuyu Raksasa, rasanya salah, itu bukan perasaan menusuk daging dan darah. Kematian. Longchen terkejut, dan sebelum dia sempat menarik pisau panjang itu, tombak guntur muncul di tangan kirinya dan menusuknya ke arah kiri bawah. Ledakan. Kekosongan runtuh, dan sosok Jiuyu Raksasa muncul. Setengah dari tubuhnya hancur dan dia menjerit melengking. Tanpa perlindungan dari penglihatan Raksasa, dia tampak begitu lemah. Mati. Longchen menginjak kekosongan dan membuang boneka panjang yang persis sama dengan Jiuyu Raksasa di pisau panjang, dan menebas Jiuyu Raksasa dengan satu pisau. Mengendus. Pada saat ini, belati berwarna darah datang ke langit, dan niat membunuh yang dingin membuat punggung Longchen merinding. Bab 3468, Raja Dunia. Liao Bencang. Saat serangan itu muncul, sosok Liao Bencang langsung muncul di benak Longchen. Benar saja, pembangkit tenaga listrik dunia bawah tidak bisa menghentikan mereka, jadi dia datang untuk menyelamatkan Jiuyu Raksasa. Ukulannya memblokir semua rute pelarian Longchen, dan dia hanya bisa memblokirnya dengan keras. Jika Longchen ingin menyelamatkan hidupnya, dia harus melepaskan Jiuyu Luosha. Longchen mendengus dingin, mengabaikan Liao Bencang, dan menebas Jiuyu Raksasa dengan pisau dengan aura yang gigih. Dengan cara itu, bahkan jika dia mati, dia harus menarik Jiuyu Raksasa di jalan bersama. Liao Bencang terkejut dan marah. Dia tidak menyangka bahwa Longchen akan menjadi sangat gila sehingga dia akan membunuh Jiuyu Raksasa bahkan jika dia mati. Anda harus tahu bahwa Jiuyu Raksasa memiliki potensi tak terbatas dan merupakan guru kuil masa depan yang ditunjuk oleh Brahma Agung, dan dia tidak akan pernah mati. 9. Bayangan. Di bawah kemarahan Liao Bencang, tubuhnya tiba-tiba terbelah dua, satu terus menyerang Longchen, sementara yang lain muncul di depan Jiuyu Raksasa. Saya hanya akan mengatakan, tidak mungkin dewa datang, itu hanya tubuh Dharma. Ketika Longchen melihat avatar Liao Bencang, dia merasa nyaman. Tubuh Dharma, yang diringkas oleh kekuatan keyakinan, meski lebih kuat dari avatar Sinto, jauh dari kekuatan dewa. Kalau begitu aku tidak perlu menyimpannya, kalian semua tinggal hari ini. Longchen tertawa. Ledakan. Tiba-tiba, pedang hitam petir muncul di depan Liao Bencang, menghalangi belatinya, dan seorang gadis berambut hitam terbungkus Guntur muncul. Lei Linger, mengenakan gaun hitam saat ini, di mata hitam, rune berkedip, dan aura kekerasan, seperti dewa Guntur sembilan hari datang ke dunia, kekuatan kehancuran bergetar. Apa? Saat Lei Linger muncul, bahkan Liao Bencang, yang merupakan master dari Nine Neter Hall, pun terkejut. Dia tidak percaya bahwa ada seseorang di dunia ini yang bisa mengendalikan kekuatan malapetaka. Ledakan. Dengan dentuman keras, Longchen menebas tubuh Dharma Liao Bencang lainnya dengan tebasan, dan tubuh Dharma diguncang kembali oleh belati Longchen, tetapi pada akhirnya itu memblokir belati Longchen. Sebelum Liao Bencang bisa rileks, tombak api menembus tubuh Jiuyu Raksasa, dan Huo Linger juga muncul. Dia membisikkan mantra di mulutnya, dan api yang tak berujung membungkus dirinya dan Jiuyu Raksasa. Ah! Jiuyu Raksasa menjerit melengking, dan Huo Linger menggunakan api jiwanya sendiri untuk menghanguskan jiwa Jiuyu Raksasa. Tangannya berlumuran darah keturunan bintang sembilan yang tak terhitung jumlahnya. Longchen tidak ingin membunuhnya seperti ini. Longchen ingin memurnikan jiwanya dan membiarkannya mati dalam kesakitan yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, ketika memurnikan jiwanya, Longchen ingin melewatinya. Jiwa, untuk menyelidiki rahasia kuil Jiuyu. Longchen, kamu mencari kematian. Liao Bencang terkejut dan marah. Dia tidak menyangka Longchen memiliki kartu truf yang begitu menakutkan. Dia sangat marah sehingga dia menjadi gila. Boom-boom-boom. Kedua tubuh dharmanya bergegas dan ingin menggabungkannya menjadi satu, tetapi Longchen tidak memberinya kesempatan ini sama sekali, dan menghentikannya dengan Lei Linger untuk mencegah mereka semakin dekat. Longchen tahu bahwa Liao Bencang sangat menakutkan, jika tidak, lima raja dunia bawah akan bergabung untuk menyerangnya dan En Puda, dan tetap tidak menghentikannya. Tetapi badan hukumnya terbagi menjadi dua, dan kekuatannya langsung terbagi menjadi dua. Selama badan hukumnya tidak menyatu, dia tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Longchen. Huo Linger menggumamkan sutra Brahma Agung di mulutnya, yang baru-baru ini diteruskan kepadanya oleh Longchen. Longchen telah mencoba untuk mengajari Huo Linger sutra Brahma Agung sebelumnya, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak dapat membaca kitab suci itu. Tepat setelah Longchen dipromosikan ke Divine Sovereign Realm, Huo Linger mulai melafalkan sutra Brahma Agung, tetapi Huo Linger hanya bisa melafalkan dua paragraf pertama, paragraf ketiga dan keempat dari sutra Brahma Agung, saya tidak tahu apakah itu karena dia tidak cukup kuat, atau karena dia tidak bisa membaca. Namun meski begitu, Huo Linger sendiri adalah roh api. Dia melafalkan mantra, dan kekuatan api tak berujung antara langit dan bumi akan menuruti panggilannya. Saat ini, dia adalah Dewa Api. Ah! Saat api menghanguskan, Jiuyu Raksasa dengan kuat terjebak oleh rantai api, dan jiwanya tampak tercabik-cabik, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Saat ini, En Puda juga meledak dengan kekuatan penuh. Sosok besarnya secepat monyet roh, dan dia bertarung melawan lima pusat kekuatan Raja Dunia Bawah, memaksa mereka untuk mundur berulang kali. Dia bergegas menuju Jiuyu Raksasa. Titik. Meskipun dia berselisih dengan Liao Bencang, dia tahu bahwa Jiuyu Raksasa tidak akan pernah mati, jadi dia bergegas menyelamatkan Jiuyu Raksasa. Di sisi lain, Bai Zantang awalnya mengejar Jia Luo, tetapi pada saat ini Jia Luo juga dengan putus asa bergegas menuju Jiuyu Raksasa, karena pertempuran sengit antara Longchen dan Jiuyu Raksasa, pusat gravitasi seluruh medan perang langsung berubah menjadi tepi ini digeser. Pusat kekuatan di Akademi Asli harus melawan iblis dan binatang buas dari segala arah, tetapi sekarang pasukan dunia bawah telah tiba, mereka tidak lagi dibutuhkan. Sejak itu, semua pembangkit tenaga listrik di kuil perang bergegas ke Jia Luo. Jia Luo hari ini dikepung oleh keluarga beranggotakan lima orang, Bai Zantang, Bai Sisi, Bai Xiaole, Ibu Bai Xiaole, dan Ibu Bai Sisi. Pada saat ini, wajah Bai Zantang pucat, dan dia telah kehilangan kepemilikan hantu, dan dia masih bertarung dengan sengit. Saat ini, daya tembak Jia Luo diaktifkan sepenuhnya, dan semua daya yang sebelumnya dicadangkan dilepaskan. Kekuatan tempurnya saat ini tidak lebih buruk dari Bai Zantang yang dirasuki hantu. Tapi dengan Bai Sisi dan pedang emas di tangan, dia galak dan tak terkalahkan, dan dia telah menjadi kekuatan utama. Dengan kerjasama keluarganya, terutama Ibu dan anak Bai Xiaole, pupilnya yang berbunga tiga terbuka, yang sering mengganggu serangan Jia Luo. Menarik tubuhnya, Jia Luo hampir dipotong oleh Bai Sisi beberapa kali. Dikepung oleh keluarga, Jia Luo tidak bisa berbuat apa-apa, dia sangat marah sehingga dia memarahi Bai Zantang karena menindas lebih banyak orang daripada yang lain. Bai Zantang juga membentaknya, mengatakan bahwa dia adalah seorang bajingan gelombang ketika dia berpura-pura menjadi cucu barusan, mengapa dia tidak mengatakan apa-apa. Baru saja, ketika dia bertarung dengan Jia Luo, Jia Luo secara membabi buta menghindarinya, membuatnya tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Sekarang Feng Shui berubah dan giliran Jia Luo yang tidak dapat mengerahkan kekuatannya, dia seharusnya tidak terlalu gembira. Jia Luo, bajingan, menyakiti ibuku dan membuat Tuan muda menderita. Aku akan memenggal kepalamu dan menaruhnya di kandang, dan bercinta untuk kamu makan setiap hari. Bai Xiaole mengertakkan gigi, tangannya segel berubah terus-menerus, dan kekuatan ruang ditampilkan secara gila-gilaan, terus-menerus mengganggu serangan Jia Luo. Ketika dia mengikuti Longchen, membuka San Huatong, dan bisa berlatih sendiri, ibunya menceritakan keseluruhan ceritanya, jangan sampai dia terus membenci ayahnya, mengetahui bahwa Bai Zantang juga memiliki niat baik. Ketika Bai Xiaole mengetahui bahwa semuanya disebabkan oleh Jia Luo, dia ingin menggigit Jia Luo hidup-hidup. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia sangat membenci seseorang. Xiaole penuh perhatian, seru ibu Bai Xiaole. Di bawah kemarahan Bai Xiaole, ritme teknik menjadi lebih cepat dan lebih cepat, dan ada celah antara kerjasama dengan semua orang. Panggilan Jia Luo tiba-tiba memanfaatkan kesempatan itu dan memblokir pukulan Bai Shishi dengan pedang. Seperti sambaran petir, dia terbang keluar dari celah yang dikelilingi oleh lima orang. Omong kosong Wajah Bai Zantang sangat berubah, dan Jia Luo terbang keluar dari pengepungan lima orang dan langsung pergi ke Longchen untuk membunuh. Pada saat ini, En Puda juga membunuhnya, dan Longchen dikepung oleh tiga pembangkit tenaga listrik pada saat yang bersamaan. Hati tua. Baru saat itulah Bai Xiaole tahu bahwa dia telah menyebabkan bencana besar, dan berteriak keras. Bab 3469, Petir Longchen menyipitkan matanya, melihat Jia Luo bergegas ke arahnya, dan mendengus dingin. Seorang murid Brahma, biarkan saya melihat berapa berat Anda. Longchen baru saja bertarung dengan Liao Bencang, dan tiba-tiba Longchen membuka tangannya yang besar, dan bola petir muncul di tangan Longchen, dan pada saat ini, Lei Linger yang sedang bertarung dengan sengit menghilang dalam sekejap. Cahaya Kehancuran Ledakan Longchen menikam punggung Liao Bencang dengan pisau, dan tangannya adalah bola petir yang menghantam Liao Bencang. Tubuh Liao Bencang hancur oleh satu pukulan, dan gelombang guntur yang besar bahkan menembus kehampaan. Panggilan Lei Linger yang hilang muncul kembali, memegang pedang panjang guntur dan menebas Liao Bencang. Badan hukum menghilang. Liao Bencang kaget dan marah, dan dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dari Longchen menjalankan kekuatan guntur, hingga Lei Linger menghilang, hingga tubuh terbunuh, dan kemudian Lei Linger muncul kembali, sebelum dan sesudah, itu hanya sekejap mata, dia hidup bertahun-tahun tanpa akhir, tetapi belum pernah melihat trik seperti itu. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Lei Linger bukanlah hewan peliharaannya, tetapi pasangan yang bisa diandalkan seumur hidupnya, sehingga keduanya memiliki pikiran yang sama, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan mulus. Badan hukum Ketika cahaya guntur yang menghancurkan dunia meletus, napas Lei Linger turun sedikit, tetapi dia masih memiliki 80 persen kekuatan tempurnya. Dengan pedang panjangnya melambai dan terbang dengan cahaya guntur, dia masih bisa menyaingi Liao Bencang saat ini. Setelah menyapu lawan, Long Chen menatap Jialuo, yang berlari kencang di kejauhan, dan menarik napas dalam-dalam. Pisau panjang itu meraung, ujung pisaunya menunjuk ke langit, dan pisau panjang itu menebas ke depan. Gaya pertama membuka langit. Bayangan pisau jatuh, apa yang tidak diharapkan semua orang pada saat itu adalah bahwa pisau itu benar-benar salah dan jatuh dari sisi Jialuo. Mati. Penglihatan di belakang Jialuo bergetar, dan diserap oleh pedang panjang perak di tangannya dalam sekejap. Pedang panjang itu seperti kebangkitan binatang purba. Saya awalnya memesan trik ini untuk bayi santang. Jika Anda menggunakannya untuk membunuh Anda, Anda dapat mengistirahatkan mata Anda, satte Red Star Slash. Mata Jialuo dingin, dan dia ingin melampiaskan amarahnya pada Long Chen. Pedang ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Long Chen menebas dengan pisau, dan pisau panjang itu diangkat lagi. Saat pisau panjang diangkat, kekuatan yang melekat pada pisau tadi ditarik. Pada saat pisau panjang menunjuk ke langit lagi, angin dan awan berubah warna, dan kekuatan tak berujung antara langit dan bumi bergerak ke arah Long Chen dengan gila, dan tersedot ke dalam pisau ini. Kekuatan 108 ribu bintang di tubuh Long Chen semuanya diserap ke dalam 18 titik akupuntur. Pada saat itu, titik akupuntur Long Chen sangat sakit. Dia melapiskan kekuatan pisau pertama, lalu melepaskan pisau kedua, menyerapnya pada saat bersamaan. Kekuatan langit dan bumi adalah untuk digunakan sendiri. Kekuatan pedang ini telah menimbulkan beban yang besar pada tubuhnya, menandakan bahwa pedang ini sudah mendekati batasnya. Jika sebelumnya, tidak peduli seberapa keras Long Chen berusaha, dia tidak akan dapat mencapai efek seperti itu, karena langit dan bumi dapat memberinya terlalu sedikit kekuatan. Tapi kali ini berbeda, dia telah diakui oleh Dao Surgawi dari wilayah bintang Tiandu. Di sini, dia juga dikenali, dan kekuatan Dao Surgawi yang dapat dia serap jauh lebih banyak daripada di masa lalu. Merasakan rasa sakit di titik akupuntur membuat Long Chen semakin bersemangat, yang berarti selama tubuhnya dapat menahannya, dia dapat meminjam lebih banyak kekuatan langit dan bumi. Membuka Gaya Kedua Long Chen meraung, semua kekuatan seluruh tubuh, tanpa reservasi apapun, semuanya diintegrasikan ke dalam pisau ini, gaya pertama dan kedua ditumpangkan, dan kedua pisau itu dibuat menjadi satu pisau. Para Dewa Gemetar Pedang ini memiliki kekuatan ilahi tertinggi, seolah-olah itu adalah pedang surgawi yang memotong semua pengekangan di dunia, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Satu pedang dan satu pedang dengan divine power tak berujung bertabrakan. Ini adalah tabrakan yang mengejutkan. Tabrakan dua cahaya ilahi memantulkan empat cahaya ilahi, dan saya melihat seberkas cahaya, sepuluh, yang menembus ke segala arah. Menembakkan. Ledakan. Empat cahaya ilahi memotong bumi dan menembus kehampaan. Dengan dua orang sebagai intinya, empat goa besar muncul di empat arah. Wing-puing luar angkasa yang tak berujung beredar, dan lubang hitam itu seperti mulut besar empat setan, dengan liar menelan segala sesuatu di dunia. Pusat kekuatan di Akademi berada dalam kekacauan. Pukulan Longchen dan Jialuo meledak empat cahaya ilahi. Salah satu cahaya ilahi terbang melewati Akademi. Formasi besar yang goya itu hancur, dan formasi besar itu meledak dalam sekejap. Di bagian belakang Akademi, sebuah lubang hitam meledak di angkasa. Itu melahap segalanya dengan panik. Murid yang tak terhitung jumlahnya tersedot dan terbang tanpa sadar. Jika mereka ditelan oleh lubang hitam, mereka akan dihancurkan oleh bilah ruang angkasa dalam sekejap. Bai Xiaole dan ibunya sangat terkejut sehingga mereka tidak peduli untuk membantu Longchen. Keduanya buru-buru menggunakan teknik luar angkasa untuk menarik semua orang kembali. Tapi bangunan Akademi runtuh satu demi satu di bawah kegilaan lubang hitam, dan Akademi Lingqiao yang megah runtuh dalam sekejap. Saat lubang hitam memperbaiki dirinya sendiri, hisap dan tarikannya berangsur-angsur menghilang, dan semuanya perlahan kembali tenang. Kaka Longchen Seru Huolinger, dia awalnya mengendalikan Jiuyu Raksasa, dan dia baru saja dapat melihat bagian dari gambar melalui pelatihan jiwa, tetapi ketika Enpuda terbunuh, tubuh Huolinger ditembus oleh belatinya. Dan kemudian kekuatan aneh disuntikkan ke tubuh Huolinger. Pada saat itu, dia sepertinya telah kehilangan semua kekuatannya, dan Jiuyu Raksasa langsung jatuh ke tangan Enpuda. Pada saat ini, Longchen baru saja melakukan pukulan sembrono dengan Jialuo, dan retakan yang menakutkan muncul di tubuhnya, seolah-olah tubuhnya akan meledak. Dan darah Jialuo menyembur dengan liar, dan semua bagian organ dalam menyembur keluar. Ada celah di antara alisnya, darah menyembur keluar, dan kepalanya seperti pecah. Para murid Brahma tidak lebih dari itu, beri aku kematian. Longchen meraung dan menyeret pisau Minghong ke arah Jialuo. Kedua pisau itu ditumpangkan. Pukulan ini hampir menghabiskan semua kekuatan Longchen, tapi Longchen masih tak kenal takut. Dia tahu bahwa Jialuo lebih kuat darinya. Tidak banyak, duel tuan, ada yang maju dan tidak ada yang mundur, siapa yang mundur lebih dulu berarti yang memiliki kemungkinan kematian lebih tinggi. Melihat Longchen bergegas maju tanpa takut mati, jantung Jialuo berdetak kencang. Dia jelas merasa bahwa dia memiliki kemampuan untuk membunuhnya dengan satu pukulan, tetapi dia merasakan gentar. Dia sedikit takut, Longchen seperti jurang maut. Tidak ada yang tahu berapa banyak kartu truf yang dia miliki. Jelas, kartu trufnya lebih kuat, tetapi ada sedikit rasa tidak nyaman. Panggilan Ketika Enpuda menyelamatkan Jiuyu Raksasa, Rune di tangannya beredar, dan tubuh Jiuyu Raksasa menghilang, dan dia tidak tahu kemana dia dikirim. Setelah mengirim Jiuyu Raksasa, Enpuda berteriak keras, hanya selangkah lagi gelombang gali batu penjuru dan selesai. Ketika Jialuo mendengar ini, semangatnya sangat terangkat. Formasi hebat akademi telah dihancurkan. Sekarang tidak penting untuk membunuh atau tidak. Selama batu fondasi digali dan energi dunia bawah disuntikkan ke dalamnya, Akademi Ketujuh akan benar-benar habis. Hahaha, serahkan ini padaku. Jialluo tiba-tiba melihat ke langit dan tertawa keras. Dia membuka tangannya, dan tiba-tiba baju besi skala emas muncul di tubuhnya. Pada armor skala, Rune beredar, memancarkan paksaan yang menakutkan. Begitu pemaksaan muncul, wajah Bai Zantang yang lain sangat berubah. Nafas Tuhan. Hahaha, ini adalah armor berharga yang diberikan kepadaku oleh tuannya. Dengan restu para dewa, bahkan Rilem King teratas tidak bisa menyakitiku. Kamu bisa melihatku menghancurkan akademimu. Jialluo tertawa, dan bergegas menuju Akademi dengan sembrono. Ledakan. Lima pusat kekuatan Raja Dunia Bawah adalah yang pertama bergegas menuju Jialluo. Mereka tidak menghentikan Empuda. Peluru terbang, dan darah menyembur keluar satu per satu. Untuk sementara waktu, orang-orang putus asa. Ini adalah baju besi yang tak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Apakah Akademi akan dihancurkan seperti ini? Of. Saat Jialluo menyeringai dan berjalan menuju inti Akademi, tiba-tiba sebuah belati, mengabaikan cahaya pelindung tubuhnya, menembus punggungnya, memperlihatkan dadanya. Apa? Empuda dan Liao bencang ngeri, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Bab 3470, Potong Garo. Belati itu hitam pekat, tanpa paksaan atau ketajaman apapun, tetapi menembus baju besi emas Garo, menembus punggung, dan menonjol keluar dari dada. Cahaya ilahi asli pada baju besi emas berkedip-kedip, dan kekuatan ilahi dilepaskan, apalagi menyentuhnya, bahkan jika itu dekat dengan jangkauan cahaya ilahi, itu akan diguncang oleh aura ilahi. Namun, di depan belati hitam legam ini, tampaknya telah kehilangan semua kemampuannya. Itu langsung tertusuk oleh belati, dan cahaya kemasannya perlahan menghilang. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Jia Luo menjadi hitam, seolah-olah dia telah dikutuk, dan nafas kehidupan dengan cepat layu, seperti ketika Long Chen ditusuk. Pada saat itu, Long Chen hampir menghabiskan semua vitalitas di seluruh ruang yang kacau, dan nyaris tidak menyelamatkan hidupnya. Kali ini, Jia Luo ketakutan. Semua orang membuka mulut lebar-lebar dan memandang Long Chen di belakang Jia Luo dengan tak percaya. Rambut panjang Long Chen beterbangan, jubahnya melayang, dan wajahnya acuh-ta'acuh. Murid Dabrahma, tapi itu saja, apakah kamu masih ragu dengan kata-kataku sekarang? Long Chen merasakan kekuatan hidup lewat dengan cepat di tubuh Jia Luo, dan berkata dengan ringan. Tidak ada yang mengerti lebih baik darinya betapa mengerikannya ditusuk oleh belati ini. Dia tidak ingin memiliki kedua kalinya dalam hidupnya. Baru pada saat inilah Jia Luo menyadari bahwa intuisinya tidak membohonginya. Ketika Long Chen bergegas ke arahnya sebelumnya, jelas bahwa Long Chen sudah berada di akhir tembakan, tetapi dia merasakan kematian mendekat. Dia punya ide bahwa dia harus segera melarikan diri. Dia pikir itu adalah hayalannya sendiri. Sekarang dia mengerti bahwa intuisinya benar. Jangan bunuh aku. Wajah Jia Luo pucat, dan matanya menunjukkan ketakutan. Saat ini, hidupnya ada di tangan Long Chen. Melihat Jia Luo tertahan, Liao bencang terkejut dan marah, dan berteriak keras, Long Chen, biarkan Jia Luo, dia adalah murid Dewa Brahma, dan dia adalah keturunan Shuro, dengan darah Shuro, kamu bunuh dia. Saat waktunya tiba, para Dewa akan marah, suku Asura akan datang, dan kalian semua akan mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Bodoh. Mendengar raungan Liao bencang, wajah En Puda berubah drastis. Pikiran orang ini penuh dengan omong kosong, dan dia mengancam Long Chen saat ini. Of. Liao bencang tidak menyelesaikan kata-katanya. Di tangan kiri Long Chen, petir keluar dari belakang kepala Jia Luo dan muncul dari alisnya. Setelah kilat, tubuh Jia Luo membeku, dan mayat itu perlahan jatuh ke tanah. Api jiwa menghilang seketika. Saya awalnya berpikir bahwa tingkat kultivasi Jia Luo akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri dari tubuh dan jiwanya untuk melarikan diri. Namun, serangannya bukanlah serangan biasa. Ada kekuatan yang menakutkan pada belati itu, yang memenjarakan jiwanya di dalam tubuhnya dan tidak dapat melarikan diri. Awalnya, ketika En Puda dan Liao bencang melihat bahwa Jia Luo Yuan Shen belum pergi, mereka mengira dianggan berpisah dengan daging ini dan ingin bernegosiasi dengan Long Chen, tetapi dia tidak menyangka dia tidak akan melarikan diri, tetapi tidak dapat melarikan diri. Mayat Jia Luo jatuh ke tanah dengan suara rendah, tetapi di medan perang yang sunyi, itu lebih mengejutkan daripada guntur. Seorang jenius yang menakutkan yang telah menjadi terkenal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, seorang murid dari Yang Mulia Dewa Brahma, dengan lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya tergantung di tubuhnya, keberadaan yang menakutkan yang dilihat oleh banyak orang, dan dia mati begitu saja. Apa yang terjadi dengan Brahma? Apa yang terjadi dengan Asura? Apa yang terjadi pada orang mati tanpa tempat pemakaman? Orang mati sudah mati, siapa yang peduli di mana mereka dikuburkan? Pada hari Long Chen saya melangkah ke dunia kultivasi, hidup tidak lagi penting bagi saya. Jika saya hidup, saya akan hidup dengan bermartabat, dan jika saya mati, saya akan memilih untuk mati dengan penuh semangat. Anda mungkin tidak tahu bahwa saya, Long Chen, tidak pernah diancam. Karena Anda menginginkan hidup saya, besiaplah untuk menanggung murka Long Chen saya. Long Chen perlahan menyingkirkan belati, menatap En Puda dan Liao Bencang dengan wajah terdistorsi, dan berkata dengan dingin. Long Chen Liao Bencang meraung marah, rambutnya berdiri, dia akan menjadi gila, dan Jialuo meninggal, itu adalah murid Brahma, dengan status khusus, mereka dapat dianggap sebagai bencana besar sekarang. Wajah Liao Bencang berubah, seluruh kekuatan tubuhnya meledak dalam sekejap, dia melangkah keluar dalam satu langkah, dan muncul di depan Long Chen dalam sekejap. Ledakan. Akibatnya, dia hanya bergerak, dan setiap orang yang sudah siap menyerang menembak pada saat yang bersamaan. Bai Zantang, Bai Xi Xi, semua pembangkit tenaga listrik di kuil perang, dan lima pembangkit tenaga raja dunia bawah semuanya menembak, begitu banyak orang menyerang pada saat yang sama, Liao Bencang bahkan tidak ada kesempatan untuk menembak, dan dia langsung dibombardir. Semua orang membunuh Liao Bencang dengan satu pukulan, dan ketika mereka hendak membunuh En Puda, mereka menemukan bahwa En Puda telah menghilang. Jangan cari, orang ini sangat licik, Liao Bencang idiot dan dimanfaatkan. Liao Bencang menahan pandangan kami, dan En Puda menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Long Chen melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak mencarinya. Ketika Jia Luo meninggal, Jiuyu Raksasa disiksa oleh Long Chen hingga hampir separuh hidupnya tersisa, dan tubuh Dharma Liao Bencang juga dihancurkan. Setan tak berujung, setan laut dalam, dan pembangkit tenaga listrik dari keluarga teratai air bermata setan semuanya dimusnahkan. Meski En Puda lolos, tapi itu tetap kemenangan yang indah. Tuan Din, energi gelap telah menyerang, dan landasan kita mulai terkorosi. Guru Surgawi Yunyang berkata dengan cemas. Ternyata formasi besar itu rusak, dan batu penjuru juga mengalami trauma. Itu dalam periode kelemahan ekstrim. Di bawah pengikisan udara gelap, jika batu penjuru terkikis terlalu banyak, maka akan terancam runtuh. Tanpa menunggu Long Chen berbicara, Raja Dunia Bawah buru-buru berkata, Tuan Long Chen, saya benar-benar minta maaf, kami adalah sekelompok sampah, dan kami tidak membantu orang dewasa. Jika Tuan Tian Wang tahu, kami sayang. Berbicara tentang ini, dia tampak malu, saya juga meminta Tuan Long Chen, jangan salahkan gelombang pria itu sedang berbicara, dan seseorang sudah mulai memerintahkan pasukan dunia bawah untuk mundur dari dunia abadi, dan pada saat yang sama singkirkan mayat pembangkit tenaga listrik dunia bawah bersama-sama untuk mencegah mayat-mayat ini menginfeksi roh peri di sini. Di mana, jika bukan karena kamu kali ini, Akademi Ling Xiaoku akan menderita banyak korban. Dapat dikatakan bahwa Anda telah banyak membantu saya. Jika Anda sopan, saya tidak akan mengatakannya. Saya akan menyimpan kebaikan ini di hati saya, dan saya akan memiliki kesempatan di masa depan untuk minum dengan Anda. Long Chen mengepalkan tinjunya. Ketika Long Chen mengatakan ini, orang-orang ini sangat gembira. Setelah melambaikan tangan ke Long Chen, mereka segera keluar dari negeri Dongeng dan dengan cepat menutup jalan itu. Trik M Puda sangat menyeramkan. Bagian ini hanya dapat diperbaiki dari dunia bawah. Untungnya, mereka datang, jika tidak Akademi Ketujuh akan benar-benar tamat. Hah? Di mana tubuh Jia Luo? Bai Xiaole tiba-tiba berseru, dan semua orang menyadari bahwa tubuh Jia Luo telah menghilang. Apa? Kamu sangat membencinya? Apakah kamu akan mencambuk mayatnya atau merebus supnya? Long Chen tersenyum, dan yang lainnya tertawa saat Long Chen tersenyum. Ternyata sebelum M Puda pergi, dia juga mengambil jenazah Jia Luo. Meskipun Bai Xiaole membenci Jia Luo, semua orang mati. Dia benar-benar tidak tertarik mencambuk mayat. Kembalikan landasan terlebih dahulu, perbaiki susunan teleportasi pada saat yang sama, dan minta dukungan dari rumah sakit utama. Sial, lanjutkan membangun kembali cabang ketujuh. Long Chen melihat Akademi yang rusak, dan hatinya berdarah. Beritahu Zheng Wenlong bahwa kali ini saya akan membangun cabang terkuat. Terima kasih.